Masuk informasi seputar olahraga menjelang gelaran POPDA atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Timur November 2022 mendatang, atlet-atlet cabang olahraga Akwati Kerenang dan Selam Kota Batu selama kurang lebih satu bulan ini memulai latihan secara ketat untuk mempersiapkan gelaran tersebut. Menjelang gelaran POPDA Jatini, atlet cabang olahraga Akwati Kerenang dan Selam memulai latihan secara ketat untuk mempersiapkan gelaran POPDA atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan bulan November 2022 mendatang. Berdasarkan selama ini berlatih, menurut para pelatih ada banyak program latihan yang diterapkan, mulai dari online dan offline di mana yang online ada tambahan menu fisik melalui jimin untuk melakukan fisik di rumah masing-masing. Dilakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah dua kali dalam seminggu. Untuk persiapan tim selam POPDA Pekan Olahraga, kita latihan seminggu itu lima kali. Kemudian untuk paginya, saya selasa selama Kamis itu latihan pagi, tapi mereka di rumah masing-masing. Jadi kita memakai aplikasi Google Meet, sehingga saya bisa memantau mereka melalui HP saja. Karena kalau untuk perizinan mereka untuk masuk lambat gitu ya, itu masih belum bisa diterapkan. Kalau kendala, pasti ketika sekolah ya, karena mereka itu pulangnya jam 3 sore, jadi ketika harusnya sudah mulai latihan, jadi agak mundur jadi senang-menang. Untuk target, harapan saya mereka semua bisa masuk final. Kemudian untuk beberapa nomor, saya harap mereka bisa maksimal sehingga bisa mendapat posisi juara dan juga bisa lolos ke POPNAS 2022. Menjelang gelaran POPDA November mendatang, Kota Batu akan mengirimkan 7 atlet renang dan 9 atlet selam. Total atlet dari Kota Batu capa keluarga akuatik ada 16 atlet. Persiapan dilakukan mulai dari fisik dan mental sebelum menjalani gelaran POPDA mendatang. Baik, untuk pesiapan POPDA, untuk capa renang, waktu 3 minggu ini kami lakukan latihan seminggu 4 kali sampai 5 kali. Yang kami lakukan di kolam Pusyek Arhanut, kolam UM. Nah, untuk target kami di POPDA ini adalah penerima anak-anak ini bisa mencoba. Yang kedua, bisa menghasilkan target yaitu poin berharap untuk mendali. Untuk kendala dari selama ini, satu kegiatan KBM, bentuk kegiatan sekolah pastinya. Yang kedua, kendala kolam. Nah, kata-kata kami, kendala kolam, kata-kata kolam ditutup, suatu waktu kami harus mengganti ke tempat yang lain. Gelaran POPDA jatim akan berlangsung di Situarjo 8 hingga 12 November 2022. Diharapkan atlet-atlet capur renang dan selam Kota Bagu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan memunculkan atlet-atlet yang bisa berprestasi di ajang nasional maupun internasional. Dari Kota Bagu, Budi Yulianto A.TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!